Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama channel TubeKursun Nah kali ini aku dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Mbak Dian nih Sebelumnya, aku mau memperkenalkan Mbak Dian dulu nih Jadi Mbak Dian ini adalah teman lama aku Kita kenal di Facebook udah lama nih Karena kita sama-sama nikah sama orang WNA ya Dan Mbak Dian ini nikah sama orang Arab Mesir Lebih lanjutnya Mbak Dian bisa memperkenalkan diri sendiri deh Biar teman-temanku pada tau Oke, hai, Assalamualaikum, hai Hai Dea dan The Viewers Saya Dian, perkenalkan dan saya juga punya channel Amr Dian Channel Kita udah pernah collab ya Sekarang di channelnya Dea Dan sekarang kita sama-sama di Jakarta Dan cerita soal yang horor-horor ya Jadi sebelumnya Mbak, kita mulai aja kali ya Ini, by the way, orang Mesir atau orang Arab ini percaya sama horor-horor gitu gak sih Mbak? Karena orang Turki kan gak percaya ya? Oh gak percaya ya? Kalau orang Mesir, kayaknya mereka tuh kalau hantu-hantu penampakan kayak gitu Mereka gak terlalu percaya ya? Tapi mereka ya percaya kalau ada jin dan ada makhluk lain yang ciptaan Allah yang itu mereka tau Tapi kalau menampakkan diri, menakut-nakutin itu kayaknya enggak Dan ngeliat dari film-filmnya juga jarang banget horor-horor kayak gitu Banyak kan drama gitu kan Saya gak percaya lah gitu Mirip-mirip sama di Turki ya Orang Turki juga percaya sama kayak jin kayak gitu Terus sama sihir mereka percaya Sama nenek sihir tuh juga mereka percaya Tapi untuk yang penampakan hantu kayak di Indonesia Kayak Pochicha lah Atau misalnya Miss Kay Itu mereka gak terlalu percaya ya kalau orang Turki Mungkin sama kayak orang Arab Mesir ya Ngomongin soal horor, Mbak Aku mau tau dong cerita horornya Mbak Dian Selama Mbak Dian tinggal di Saudi Karena Mbak Dian pernah tinggal di Saudi ya Yang kita tau kan di Saudi Arabia itu kan terkenal banget Islamiknya ya Kalau dari Indonesia, lihat dari luar kan Ya apa sih istilahnya Hantu-hantu jauh lah ya gitu loh Kalau dari negaranya secara dia deket banget sama Mekah, sama Madinah gitu kan Gimana Mbak? Ada cerita? Ya aku juga mikirnya kayak gitu Ah aman nih kayaknya gak ada yang gengguan-genggguan kayak gitu Tapi ternyata Ternyata nih Hantu-hantu atau jin-jinnya disana itu Lebih barbar gitu ya Lebih ngeri daripada Hantu Indonesia Aku di Indonesia sendiri gak pernah Ngelihat, gak pernah encounter Langsung secara langsung kayak gitu Gak pernah Tapi kalau di Arab Ternyata sering banget Itu diganggu Jadi kan apartemennya suami itu Jarang ditinggalin karena dia masih single Jadi sama bapaknya aja Apartemen kita itu Dia gak mau nempatin sebelum dia punya istri Nah ketika dia udah punya istri Bahwa aku disana itu udah kosong 4 tahun Jadi ya dibersihin baru pas saya mau pindah kesana Nah terus dia kan kerjanya shift malam, shift siang kayak gitu Pokoknya kebanyakan malam Jadi saya tuh sendirian di rumah Jarang banget denger musik-musik atau Quran atau apa ya Pokoknya hending aja main game atau nonton sendirian gitu Jadi awal-awal sih gak ada terlalu banyak gangguan Tapi akhir-akhirnya pas udah lagi hamil Sama punya anak itu udah mulai sering diganggu Nah pas aku cerita Gangguannya yang nanti aku ceritain Itu ternyata kata temanku Memang orang Arab itu Eh bukan, hantu Arab itu Lebih berani ya katanya Misalnya aja nih Ada contoh Di depan aku tuh ada apartemen besar Kosong banget Kenapa gak dipakai Kata aku Ternyata disana tuh gak bisa ditinggalin orang Disana tuh penuh sama jin Yang kalau ditinggalin orang Mereka tuh langsung dilempar keluar Bangun-bangun tuh mereka udah di luar Barang-barangnya udah di luar Mereka udah tidur di atas barang Tumpukan barangnya Jadi itu perumahan Apa ya buat orang-orang Apa dokter atau Enginirnya dari perusahaan minyak itu Jadi sampai sekarang itu kosong Nah aku kan baru tahu Gara-gara aku cerita-ceritaan tuh tadinya skeptis Tapi Nah ceritanya aku Karena malam-malam aku sering sendirian Waktu itu sering Apa ada Di piuk gitu ya Di piuk Terus di Reakin dari belakang Kayak Woh gitu Di belakang sini banget Siapa sih Aku kan membelakangi Ruang tamu gitu Karena dindingnya di Dinding gitu Mejanya di dinding Nah terus TV Kadang lagi tiduran di kamar TV Nyala sendiri Terus Penceng banget Dikencingin Sampai maksimum Gatau TV-nya rusak Tapi kayaknya sih Enggak Jadi aku langsung liat Loh siapa nyalain Gak ada yaudah Aku matiin Tadinya sih cuman Apalah Aku gak mau Percaya kayak gitu Kemudian Pas lagi nyuci tiring Misalnya Ngeliat ada kayak kaki Putih dua jalan Di samping aku Menuju aku Langsung diem Ngeliat Tapi gak ada gitu Tapi keliatan di ujung Itu loh Untuk kaki Setengah Gitu aja Di ujung ngerinding Udah itu Nah pas Dia tuh kalau Aku ngerasa Pas lagi ada Lampu di rumah tuh Berkelit-kelit Yang jadi warna Warna Coklat Jadi aku videoin Rumah Coklat Jadi semua kamar Semua jendela Itu Eh apa Dapur Jadi warna Coklat Berkelit-kelit Tapi videonya udah Gak tau lagi Dimana gitu ya Nah Pernah Pengen bikin cerita Pengen Video kayak gini Tapi Digangguin juga Jadi gak berani Pas di rumah itu Nah ini puncaknya nih Puncaknya Waktu aku tidur di kamar Sama bayi Umur Empat bulan lah Jadi masih Tendang-tendang Tendang-tendang gitu kan Nah tidur-tiduran Jadi posisinya aku tuh Dia disamping aku Sama dinding Dan aku yang Magarinya kan Nah Aku main game aja tuh Bayiku Main-main aja Tendang-tendang Terus tau-tau Berhenti tuh dia Tendangannya Dan Apa Tiba-tiba Gak enak banget Auranya tuh Dan Klik ring ya Lampunya lagi Nah Aduh Apa nih ya Aku tiba-tiba Gak bisa bergerak Gak ada kolong sih Itu kayak Kasur Tapi dari bawah kasur itu Muncul Tangan Panjang-panjang Kurus Kayak ranting Kayak gini Dan Akhirnya keluar Dan aku tuh Ngeliat kayak gini Di samping Gak bisa bergerak Dia terus Itu kan Lama ya Jadi bukannya yang sekilas Ah Ah gak Gak bisa dibilang Ah gak ada gitu Jadi dia tuh lama Menjalan Ke arah aku Lebih deket Lebih deket Kalau Dia kayak Miss Kay Tapi warnanya tuh Coklat-coklat Gelap gitu Rambutnya juga Panjang Nutupin Terus matanya tuh Panjang Dan mulutnya juga Panjang Ada gigi taring panjang Jadi Kayak gitu deh tuh Gimana ya Mata panjang Kayak Mata komik Tapi kan Komik kan cantik ya Kalau ini tuh panjang Dan Warnanya tuh Dek putih sama Itunya juga Pokoknya gak terlalu jelas Tapi mulutnya juga panjang Kayak gitu Gimana sih Bisa bayangin gak Tapi Itu Itu dia nampakin Maksudku Aku selama Selama di Turki tuh Gak pernah liat Aku penampakan Gak pernah sih mbak Kayak cuman sekelebat Tapi dia Bar-bar juga Bener kata mbak Dian Gitu Aku udah Ya Allah Ini Dateng Kayak Berapa Lama lah Dia tuh Kayak Mendekat Dekat Terus Dan akhirnya Saking deketnya Aku udah Aku teriak Allahu Akbar Kayak gini Ngindungin Faris Ngelindungin Udah Kalau dia mau cakar Dia mau gigit Dia mau apa Aku Pokoknya punggungku Ke dia Tadinya Keras banget Gak bisa bergerak Badan itu Dan Suamiku tuh Gak percaya Ya aku cerita kayak gitu Pas pulang-pulang Udah Udah nangis Ya iyalah Kayak Kayak gitu Serem banget pokoknya Udah Gak percaya banget Suamiku Ah enggak lah Mungkin itu perasaan kamu aja Aku pengennya Itu juga perasaan aku Tapi kok lama banget Dan Anakku juga diem Gak Gak bergerak gitu Dia diem Kayak Kita berdua freeze Frozen gitu Nah Abis itu Aku kan Ketakutan ya Jadi Tidurnya tuh Aku pindah Ya udah Aku pindah yang tempat Yang biasa aku tidurin tuh Aku gak mau tidur disitu Yang tadi Jadi dia yang di ujung Biasanya dia yang Paling luar Nah sekarang dia tidurin disana Terus dia Bangun Kaget Selangsung Beludah ke kiri Ya tiga kali Kayak gitu Sampai Kayak gitu Katanya kenapa Kenapa Dia langsung bilang Ya bener yang kamu bilang Katanya gitu Dia gak mau ceritain Apa Cerita buruk ya Mimpi buruk Gak mau dia cerita Ceritain ada apa Iya yang kamu ceritain itu bener Udah itu aja Karena dia gak percaya banget Akhirnya ditunjukin Kayak gitu Di mimpinya Mungkin apa Kayaknya Emang harus ditunjukin dulu Baru dia Oh oke There is something wrong With this home Gitu Iya Dia gak Bilangin aku Bilangin Sompah pokoknya itu beneran Ini tuh gak mungkin terjadi Dia gak percaya Belum dilihatin Habis itu Kita dapet Karena udah punya anak nih Dia udah ngajuin Rumah yang ada Dua kamar Karena udah punya anak Biar bisa-bisah kan Akhirnya disetujuin Kita pindah Dan Udah Enggak Enggak Disana lagi Alhamdulillah Yang kamar baru itu Gak ada bapaknya Dan Yang nempatin rumah yang baru Dokter yang baru lagi Dateng Single Gak tahan Sebulan dia disitu Langsung digangguin Iya Langsung bilang Pindah sendiri Nyewa sendiri Pake uang sendiri Jadi itu kan gratis lah Pokoknya perumahan khusus Jadi gak mau Kenapa Gak apa-apa Katanya Gak nyaman Dia bilang Gak mau cerita Kenapa Kata-kata lah Kayaknya nih Dia itu Dan waktu bapak aku kesana Aku tunjukin Ajak ke atas Lantai 4 itu Tinggi Ini rumah dulu Ini Gak enak banget Kata bapak aku Kan dia kan Kayak ada Bisa ngerasa-ngerasa gitu Gak enak banget Ini Kata-kata Aku gak mau Apa sih Gak enak Kenapa pak Ya Gak enak aja Katanya Ini Gak enak Ya udah Pas dibawa ke rumah Aku yang sekarang Itu Waktu itu Katanya Disini gak apa-apa Enak Katanya nyaman Disini Kayak gitu Coba nyari tau gak Maksudnya Kalau ada yang Biasanya kan Kalau aku juga Kadang suka kepo ya Kira-kira ini rumah Rumah dulu Ini tuh ada kejadian apa Disitu Sampai kayak Huntunya tuh Kayak bisa sebar-bar ini Mbak Nyari Coba nyari tau Atau yaudah lah Gitu lah Bodoh amat Aku nanya-nanya Katanya sih Cuman karena Kosong 4 tahun Itu aja Karena gak ada yang Gak ada yang Ninggalin Disana ditungguin Jadi mungkin Jadi sarangnya Karena kosong kan Gak ada yang nyolatin Gak ada yang itu Sejak kita dateng Mungkin Terasa terganggu Jadi Gitu Tapi kalau Kejadian Aku Kayaknya gak ada Gak ada sejarahnya gitu Kenapa ya Kalau setiap cerita itu Merinding banget Sama Pas tadi mbak cerita Yang soal dia Bentukan tangannya Mau kayak Nyakar si Fares pun Kayak Kalau dia itu Kecil Apa Bukan ukuran kita Jadi lebih kecil Ya mungkin Kalau tingginya Mungkin 125 Atau 100 Gitu ya Gak Gitu Tinggi kita Jadi ya Kayak gitu Tapi berani Berarti itu Mungkin Ya salah satu Untuk sepuh juga ya Di sana Karena kan semakin Sepuhnya Makin kuat Dan dia masih Makin Makin bisa nunjukin Kenapa mbak? Ada lagi Iya aku baru ingat Memang Aku pindah ke rumah Yang baru itu Itu Faris Udah umur 3 Atau 4 tahun Dia itu kan Sendirian Jadi rumah itu Indikasi Besar banget Ada 4 kamar Satu Kita Faris ada kamarnya Buat dia main Aku ada kamar Buat saya Dan suami juga Ada kamar kerja Gitu ya Sama Nah jadi Faris ini suka main sendiri Terus ini Belum bisa ngomong banget kan Karena Banyak bahasa Jadi dia itu Masih Gak bisa cerita banget Tapi dia itu Suka cerita Katanya Kalau ada Sister Sister Jadi Sister apa sih? Sister apa? Ini mama Sister's bad Katanya Gini-gini loh Tadi aku main sama sister Tadi aku Apa sih sister? Apa sih sister itu? Ini ya sister Gimana coba orangnya? Dia Panya hair Long Kira-kira gitu ya Katanya Nah Kok yang di Deskripsinya itu Sama banget Kayak Miss Kay Tapi dia ya Aku ngeri banget Jadi Coba Faris Bisa gak digambar Gitu Coba-coba Faris sama Sama Sister lagi main Dimana Ya dia gambarnya Ya Dia Bulet Kecil ya Terus yang itu Bizar Terus item-item gitu Rambut di atasnya Nah Dia tuh pegangan tangan Satu Lai Apa Sama warna merah Di Baju-bajunya Bajunya putih Tapi ada Merah-merahnya Aku langsung Ini sister Ya Dimana dia sekarang? Itu Lagi di sana Lagi duduk Ya Allah Ini babanya gak ada juga Terus cerita sama babanya Langsung Langsung dia sholatin tuh Di ujung tempat Di tunjuk itu Dan kata Faris Katanya Hah Sister pergi Dadah Katanya gitu Kok Pergi gitu Dia heran Pokoknya Pergi Lewat ke atas Ya gitu deh Jadi dia Faris Kalau main Jangan main Aku Udah lama Dia tuh cerita Sister-sister Cuma kirain Halu Atau Imagination Imaginary Friends Gitu ya Ya tapi Kalau kayak gitu Bukan imaginary lagi Karena dia terlalu sering Katanya Gimana sih Dia Dia jahat gak? Enggak Dia baik Cuma ngajak main Gitu aja Ngajak main Karena dia kesetian Jadi gitu Gak ada adek Ya itu Aku hampir lupa Aku ya Abis itu ya Udah gak dateng-dateng lagi Aku tanyain Main sama siapa? Sister mana? Gak ada Udah Udah pergi Disolati Makasih deh Mbak ya Udah pindah Udah Udah deh Gak usah hubungan lagi Sama yang kayak gitu-gituan Soalnya itu Taking Our energy juga Ganggu hidup juga Ya gak sih Mbak? Iya Yang itu aku gak ngeliat Tapi Faris yang ngeliat Gak coklat warnanya Untung gak coklat Yang itu ya Allah Kalau enggak Dia ngikutin dong ya Rame juga berarti Di rumah Di rumah sana Untuk ada yang lain Alhamdulillah Semoga kita ada waktu Untuk bisa live Dan semoga koran ini Cepat selesai Amin Makasih banget Mbak Dian Yang udah mau Mampir ke Apa sih Channelnya The Kursun Sekalian Jangan lupa untuk follow Channelnya Mbak Dian ya Itu aku serius disini Di deskripsi Dan disini Jangan lupa oke Makasih banget ya Mbak Dian Udah Udah berbagi kisahnya Di channel aku Ternyata Huntu di Indonesia juga Banyak lawan ya Ada yang lebih serem Daripada Huntu di Indonesia Oke deh Mbak Makasih banyak ya Oke See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ternyata uk